musik 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 oke selamat datang ke silam FT Auto ya kali ini saya ingin coba ARP ARP yang dengan mobil sensing seperti apa? rasanya nyetir ya musik 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 kalau kayak Vietman, dapetnya juga jauh juga ya? kalau itu deket gak jauh dari sini, dia ada di Kalimang itu ada nanti terserah Mbak Yuni di samping saya kalau masih biar merekam saya oh ya boleh nanti aku sama ini di belakang aja oke sekarang kita udah berada di dalamnya Honda Alnuo BRV ini yang tipe Prestige memang saya udah pernah review sebelumnya sebelumnya yang di Dreams Cafe itu itu kan review kali ini kita nyoba secara langsung jalan S-trap ini dipinjemin dari Honda Train Alam Sutra jadi kita langsung jalan aja pasang seatbelt dulu karena tetap sakti nomor 1 oke udah kenceng semua ya kita langsung kunci tadi agak dibuka dikit biar suaranya termasuk dan tipnya udah saya kecilin karena biar gak akan aku rewrite jadi untuk tipnya waktu itu udah pernah saya jelasin ya di video sebelumnya jadi udah sama lengkap kita langsung nyoba jalan aja Bismillahirrahmanirrahim tuh dia ada ada apa? ada kamera nah dia ini juga punya kayak semacam di saklar sebelah sini dia ada kayak buat apa? buat di spion sebelah kiri itu tuh kelihatan kan? nah jadi nanti buat ini kalau kita lagi jalan itu nanti dia kalau kita aktifin nah tuh liat layarnya itu yang ada di situ ya jadi kita bisa liat nih line spotnya jadi kalau kita gak sempat lihat spion kita bisa liat dari sini kalau kita mau belok oke kita langsung nyalog kiri aja dulu oke langsung kita gas sedikit saya gas gak mau mas ya? gak mau mas ya wah tenaganya cukup jambak juga ya dengan mesin yang digunakan mobil ini emang mesinnya si Honda City Hatchback yang 1400cc ya mesin 1400cc berdewa AC jadi tenaganya cukup oke juga ya pas lagi apa lagi awalnya dan kalau mau belok kiri kita tinggal pucat gitu kita bisa liat di sebelah kiri kalau lagi kosong kita langsung bisa masuk ke dalam sini jadi enak ya jadi kalau ya lens spot departure jadi kalau kita lihat kalau kita lihat spion itu ribet kan biasanya kita lihat dari sini jadi kelihatan tuh nanti kalau ada orang luarung dari kiri tuh kelihatan dari sini ya ini unik loh untuk sebuah medium MPV ini cukup mewah ya dengan tampilan yang udah dalamnya luas begini ini juga udah benar mewah ya mobil yang masih harganya sekitar 300 juta ini dan ini nyaman juga ya untuk dikendarai mobil ini ya asli dan kalau kita nyetirnya tuh bisa dikondisikan ya bisa dikondisikan dengan eee modenya gitu modenya itu bisa dengan hemat atau apa gitu lupa lagi dan di layarnya itu juga ada semacam kayak sebenarnya kayak blend spot juga jadi biar itu sisinya tuh ada sesuatu yang ada objek iya objek sorry dan ini pandangannya juga cukup lega juga ya untuk sebuah mobil baru ini dan AC nya cukup dingin sih hehehe untuk layar nih kita juga bisa menu nya lengkap ya disini ada bluetooth teleponi ada audio bluetooth dan ada apple carplay juga yang kita bisa atur juga dari tombol yang disini nah kalau untuk audio sensing kita nyala ini dari tombol yang sebelah sini ya nah itu audio sensing udah nyala ya VSC juga udah nyala semua apakah ini berfungsi maksudnya audio sensing itu memang berfungsi kalau dengan rambu-rambu yang marka jalan yang cukup jelas ya seperti ada garis putih atau garis kuning dan dan di depannya ini mobil ini kita bisa nge-rem cara otomatis gitu misalkan tapi memang dengan kecepatan yang yang paling 70 kg sih yang paling agak kenceng kalau untuk di atas 70 kg ya gak mungkin juga sih ini tukung motornya sampai ke sana ya untuk suspensinya jujur ini nyaman banget mobil ini enak banget dan bener-bener BRV ini memperbaiki apa ya untuk segitu nyamanan eksterior interiornya ini semuanya bener-bener semuanya nih remedial banget deh bagus jadi untuk kalian yang ingin beli BRV ini gak nyesel deh kalau beli BRV yang sekarang ini yang gen kedua ini ini tukung motornya kayak gini aja ini nyaman banget apalagi dengan suspensinya itu yang cukup untuk dan penggerak depannya itu cukup responsif ya apalagi mesinnya tadi yang saya bilang dia udah 1500 DOAC itu aduh nyaman banget sih asli mungkin yang duduk di belakang ini juga nyaman ya itu enak banget mungkin apalagi AC nya juga udah berbelah dan untuk yang ini kalau tipe Prestige dia ini udah RBG itu udah bisa 6 atau 8 gitu ya jadi 6 jadi 2 di sini 2 di sini sama 2 di balik atau di pilar belakang dan untuk kita coba dan untuk kita coba dan kita coba sebelah sana nanti kita coba puter balik jadi seputar itu dia masih sama yang katanya yang banyak review kalau saya jajar kalau yang BRV yang lama itu saya belum pernah review dalam buat test draft ini belum tapi kalau untuk yang test apa tuh indicator udah nah kita kalau mau lihat sebelah kiri tinggalnya dari sini tuh kelihatan tuh tapi sebagian orang masih mending sepian daripada ini ya memang tapi kan terdapat penyamanan ya tapi kan kalau dengan sistem apa lenswatch ini kan jujur sih kalau orang yang kadang masih kurang dengan sepian itu kan kalau lihat sini kan lebih jelas lebih detail memudahkan karena kan jarak dari setir ke spion itu yang kiri itu kan memang cukup jauh ya jaraknya jadi kita kadang kalau melihat dari situ orang suka nggak pas tapi kalau dengan lihat begini lensnya ini cukup meyakinkan juga jadi kelihatan tuh yang menelonong yang mana gitu kan kita coba kita langsung putar balik di bundaran ini dari seputarnya cukup kecil ya jadi kita nggak harus kita nggak perlu sampai kesana-sana ya untuk pas putar baliknya ini pas banget dan ini kalau rambunya kalau kayak di luar negeri jelas pas kita lagi jalan segitu itu pasti onda sensingnya tuh aktif kita kalau mobil ini depan rem dadak pasti kita akan ngerem ngerem secara otomatis itu yang namanya honda sensing kita salip dulu untuk kekedapannya mobil ini udah cukup kedap ya untuk ininya cukup kedap ya suara mesinnya nggak masuk suara dari luar gua nggak terlalu masuk dan ini bener-bener remedial dari sebuah BRV ini memang bener-bener bagus banget jadi nggak nyesel ya kalian kalau beli BRV ini yang gen kedua ini dan waktu awal-awal mobil ini yang diluncurkan di September 2021 kalau nggak salah itu udah bayang inden ya bayi ini ya bayang-bayang inden jadi pada rela nunggu ya dengan mobil si medium SUV ini ini yang wah sekarang enak banget sih wah aduh aduh saya juga jadi pengen ntar deh kalau aduh pengen ntar deh desain dulu yang itu dan bagi kalian kalau mau lihat langsung mobil ini mau coba test drive nih seperti saya ini bisa langsung datang aja ke Honda Trend Alam Sutra bisa menghubungi nomor yang ada di yang lewat atau nggak kalau emang ketinggalan tuh nomornya saya taruh di deskripsi ya jadi biar semuanya jelas kan apalagi dengan ini masih ada promo nggak mbak untuk untuk BRV ini ada promo karena harganya masih belum jauh dari harga perdana harga perdana belum jauh ya tapi tapi dengan harga yang ini kalau yang prestis itu harganya di atas 300 lebih dikit ya 340 340 340 340 dan harga perdana kenaikannya cuma 2,9an oke oke jadi harusnya kan 342 berarti harusnya 340 awal ya iya tapi kan untuk sekelas PAPI ya yang di bawah 400 sudah ada 500 cm itu udah iya udah bagus sih ini bener-bener udah istilahnya medium MPV apa tuh kayak SUV tapi ini keren loh ini maksudnya udah ada sensing udah ada AC-nya juga bentuknya juga digital yang gini bagus gitu dan apalagi udah dengan apa yang udah start apa tuh bisa nyala dari luar kalau untuk meninginkan ruangan itu udah memang engine itu udah udah bagus banget sih coba nanti kita puter disini puter balik sekalian coba 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 dia ngomotor tadi kan kau di bundaran so lah kalau kalau di bundaran gak keliatan nah di sputaran bagus apa gak kalau disini mudah-mudahan sih keliatan dari sputaran dia cepat apa enggak nah kita parkir dulu ini misalkan kita langsung muter balik misalkan kita langsung muter balik tapi kalau ini waduh kagak dapet kurang kiri iya berarti kurang kiri tapi sebenarnya rajus putarnya ini harusnya kecil jadi dia kalau yang gak terbiasa memang pasti mundur sih jadi harus maju mundur lagi tapi rajus putarnya gak terlalu besar-besar banget sih tapi udah cukup oke lah untuk sebuah medium yang syufi gitu kan dan tenaganya udah cukup oke ya daripada yang sebelum-sebelumnya oke makasih ya Kak Yuni Mas siapa? Mas Diva untuk test drive-nya kali ini nanti kalau customer yang mau langsung lihat-lihat langsung kan bisa langsung ke Honda Trend ya apalagi ada banyak promo-promo Honda ada apa tuh promosi promo-promo dari merek Honda yang lain kita langsung baik-baik lagi aja oke oke tuh dan warna ini ini lampunya tuh LED bagus banget ya untuk lihat depan lampu LED-nya juga bagus banget ya sedang sekelas medium SUV ini yang istilahnya di tengah-tengah tuh larutan lampu LED seperti itu tuh udah cukup mewah loh jadi kita bisa atur cahayanya ini kalau kita lagi nyala nih nah kita bisa atur cahayanya gitu kan keren banget customer pada gak nyesel dia beli mobil ini makanya waktu awal-awal keluarkan orang pada penasaran dengan bentuk HR-V yang baru ini dengan apa perbaikannya ini tapi top enak banget nih suspensi juga empuk dan nyaman jadi pengen punya hahaha oke itu aja video saya untuk HR-V yang dengan sensing ini mohon maaf kalau masih disalah kata saya dalam review mobil ini jangan lupa like dan subscribe juga channel saya di Ilham FT Auto oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih 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 terima kasih